Kitab Ruth, Pasal 4 Boaz mengambil Ruth sebagai istrinya. Boaz pergi ke pintu gerbang kota dan bertemu dengan sanak yang telah disebutnya itu. Boaz memanggil dia, Kemarilah sebentar, ada yang ingin kubicarakan dengan engkau. Maka keduanya pun duduklah. Lalu Boaz memanggil sepuluh orang tua-tua kota dan minta mereka menjadi saksi. Boaz berkata kepada sanaknya, Engkau kenal Naomi, yang baru saja pulang dari Moab. Ia hendak menjual tanah milik saudara kita, Eli Melech. Aku merasa bahwa aku perlu berbicara kepadamu tentang soal ini, supaya kalau engkau mau, engkau dapat membelinya dengan tua-tua yang terhormat ini sebagai saksi. Katakan kepada aku sekarang juga, kalau engkau ingin menebusnya. Karena kalau tidak, akulah yang akan menebusnya. Engkau lah yang lebih dulu berhak menebus tanah itu. Kemudian barulah aku. Orang itu menyahut. Baiklah, aku akan menebusnya. Kemudian Boaz berkata kepadanya, Pada waktu engkau membeli tanah itu dari Naomi, engkau wajib mengambil Ruth, perempuan Moab itu, sebagai istri, supaya ia memperoleh putra yang akan meneruskan nama suaminya dan menjadi ahli waris tanah itu. Kalau begitu, aku tidak dapat menebusnya, sahut orang itu, karena anaknya akan menjadi ahli waris semua milikku juga. Engkau sajalah yang menebusnya. Pada zaman itu, sudah menjadi ada di Israel, bahwa orang yang ingin memindahkan hak belinya kepada pihak lain harus melepaskan sandalnya dan menyerahkannya kepada pihak yang lain itu sebagai pengesahan di hadapan umum. Maka, ketika orang itu berkata kepada Boaz, Engkau sajalah yang menebusnya. Ia pun melepaskan sandalnya. Boaz berkata kepada para saksi dan orang banyak yang berkerumun di situ, Saudara sekalian telah menyaksikan bahwa pada hari ini, saya telah membeli semua milik Elimelech, Kilion, dan Mahlon dari Naomi. Dan dengan ini pula, saya telah menebusrut orang Moab itu, janda Mahlon, untuk menjadi istri saya, supaya ia memperoleh putra untuk meneruskan nama keluarga almarhum suaminya. Semua orang yang berdiri di situ dan para saksi menyahut. Kamilah saksinya. Semoga Tuhan menjadikan perempuan yang sekarang telah memasuki rumahmu ini, subur seperti Rahel dan Leah yang telah menurunkan seluruh bangsa Israel. Semoga Engkau menjadi orang yang ternama dan berhasil di Bethlehem. Semoga keturunan yang akan dikaruniakan Tuhan kepadamu dari perempuan muda itu banyak jumlahnya dan terhormat, seperti keturunan nenek moyang kita, Peres, Putra Tamar, dan Yehuda. Demikianlah Boaz mengambil Ruth sebagai istrinya. Lalu Ruth mengandung. Tuhan mengaruniakan kepada mereka seorang putra. Kaum wanita di kota itu berkata kepada Naomi, Terpujilah Tuhan yang telah memberikan cucu ini kepadamu. Semoga ia menjadi termasyur di Israel. Semoga ia menyegarkan hidupmu dan merawat engkau pada hari tuamu, karena ia putra menantumu yang sangat mengasihi engkau dan yang telah bersikap baik kepadamu lebih daripada tujuh anak laki-laki. Naomi mengasuh anak itu dan tetangga-tetangga perempuan berkata, Akhirnya Naomi mempunyai anak laki-laki lagi. Mereka menamai anak itu Obed. Ia ayah Isai dan kakek Raja Daud. Inilah silsilah Boaz. Mulai dari Peres. Peres ayah Hezron. Hezron ayah Ram. Ram ayah Aminadab. Aminadab ayah Nahason. Nahason ayah Salmon. Salmon ayah Boaz. Boaz ayah Obed. Obed ayah Isai. Isai ayah Daud.